Intro Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kembali dalam akhir pekan ini Pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini Kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu Renungan pagi hari ini terambil dari Wahyu 3, ayat 1-6 Judul dari prikop itu adalah Kepada Jemaat Disardis Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Dan tuliskanlah kepada Malaikat Jemaat Disardis Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu, aku dapati sempurna di hadapan Allahku Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya Turutilah itu dan bertobatlah Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih Karena mereka adalah layak untuk itu Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku Dan di hadapan para malaikatnya Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Saudara dikasih Tuhan Di dalam bagian firman Tuhan yang baru sedia kita baca ini Perikop ini berisi teguran kepada jemaat Sardis Yang pada saat itu berada di Asia Kecil Yaitu di daerah Turki pada saat ini Saudara di awal perikop itu dikatakan bahwa Ada tujuh roh dan ketujuh bintang disitu Nah tujuh roh disini merupakan berbicara tentang ketujuh roh Allah disini Bicara tentang roh kudus sebagai roh yang sempurna dalam semua aspeknya Nah saudara kata kalimat tujuh atau kata tujuh Angka tujuh di dalam abad pertama itu memiliki simbol kesempurnaan Sehingga ketika saudara mendengar di dalam Alkitab Atau membaca di dalam Alkitab Ada ketujuh roh Allah Itu bicara tentang ketujuh fungsi kesempurnaan dari roh kudus Atau roh kudus hadir dengan seutuhnya pada saat itu Nah kemudian ada ketujuh bintang disitu Ketujuh bintang itu merunjuk kepada pimpinan atau pemimpin-pemimpin rohani Dari gereja-gereja yang disebutkan di dalam kitab wahyu ini Ini adalah simbol dan gambaran yang digunakan oleh Alkitab Untuk menggambarkan hubungan antara kristus dan gerejanya Nah saudara jemaat sardis adalah jemaat yang aktif dalam melayani Tuhan Mereka sangat aktif dalam melayani Tuhan Tapi memang Tuhan menegur mereka Sebagai jemaat yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Itulah alasannya mengapa Tuhan menegur mereka Di dalam perikop yang baru saja kita bacakan ini Saudara berdasarkan teguran Tuhan kepada jemaat sardis ini Salah satu hal yang dapat kita pelajari adalah pentingnya kehidupan rohani yang sejati Saudara, perikop ini mengingatkan kita bahwa penampilan luar atau reputasi kita Tidak selalu mencerminkan keadaan sejati kehidupan rohani kita yang ada di dalam Seorang yang aktif melayani tidak berarti bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan Tuhan Dan seringkali banyak orang kristian terjebak ke dalam pemikiran ini Mereka berpikir bahwa mereka rajin melayani, bergerja dan sebagainya Mereka pasti punya hubungan yang baik dengan Tuhan Memang betul orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan Mereka akan aktif melayani Tapi tidak berarti bahwa semua orang yang melayani Itu pasti mereka memiliki hubungan dengan Tuhan Saudara, teguran Tuhan di dalam bagian ini Mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati terhadap jebakan-jebakan rohani Kita berpikir bahwa dengan melayani kita langsung otomatis punya hubungan dengan Tuhan Karena itu kita harus selalu mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan Ketika kita menyadari bahwa kita sudah menjauh dari Tuhan Atau kita mengalami kemunduran rohani Maka penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kehidupan rohani kita Mungkin melalui doa, membaca Alkitab Atau mendekatkan diri kepada komunitas iman Dan mencari pertolongan rohani dari gembala rohani Atau gembala sidang Atau sesama orang percaya yang dapat memberikan pembimbingan kepada kita Dan juga dukungan kepada kita Saudara, renungan pagi hari ini mengajarkan kita Untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan Kita harus terlibat dalam pelayanan Tapi jangan salah paham Pelayanan itu bukanlah tanda bahwa kita sudah memiliki hubungan dengan Tuhan Meskipun betul bahwa ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik Kita pasti akan melayani Tapi bisa saja kita terjebak ke dalam tanda bahwa seolah-olah ketika kita melayani Kita pasti punya hubungan dengan Tuhan Karena itu saudara, kita harus mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan Beriksa lagi hubungan kita dengan Tuhan secara jujur Sehingga kita bisa menemukan sejauh mana Jarak antara kita dengan Tuhan Saya berdoa supaya saudara semua Saudara memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Sehingga kehidupan saudara di dunia ini Betul-betul merupakan kehidupan yang sangat bermanfaat Kehidupan yang bergairah Karena saudara hidup dekat dengan Tuhan Sang pemilik kehidupan itu Amen Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak Untuk menggernungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini Saudara, apakah pelayanan yang kita lakukan Berasal dari hati yang mengasihi Tuhan Ataukah hanya rutinitas semata Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak Untuk mendoakan hal tersebut Berdoa lah meminta anugerah Tuhan Melayu roh kudus Untuk memberikan saudara hati yang mengasihi Allah Sehingga saudara dapat melayani Tuhan Dengan tulus Terima kasih telah menonton Saudara, mari kita mengasihi Tuhan dengan tulus Mari kita berdoa Ya Tuhan ala Bapak kami Kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami Terima kasih Jika dalam seminggu ini Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sampai saat ini Kami juga bersyukur Buat istirahat malam yang sudah engkau berikan kepada kami Dan pagi hari ini kami boleh bangun Itu hanya karena anugerah membagi kami Tuhan Kami juga berterima kasih buat firman yang sudah mengingatkan kami Untuk tetap menjaga hubungan kami dengan engkau Ajar kami Tuhan Supaya kami memahami Kondisi rohani kami Sehingga ketika kami menemukan bahwa Situasi rohani kami Atau kesehatan rohani kami memburuk Atau hubungan dengan engkau mulai terputus Kami dapat segera Mengambil langkah-langkah untuk menanganinya Sehingga kehidupan rohani kami merupakan kehidupan yang terus terhubung dengan engkau Ajar kami untuk mengasihi akan engkau Dan mengasihi Akan hubungan kami dengan engkau Tuhan Yesus Memaknai hubungan kami dengan engkau Menghargai hubungan kami dengan engkau Tuhan Sehingga betul-betul Kami dalam segala apa yang kami lakukan Kami selalu merasakan kehadiranmu Tuhan Kami selalu melakukannya hanya untuk kemuliaanmu saja Tuhan Terima kasih Bapak Kami serahkan kehidupan kami dalam tanganmu Tuhan Biar apapun yang kami kerjakan Dari pagi, siang sampai malam nanti Kami kerjakan semua Karena kami mengasihi akan engkau Dan juga mengasihi sesama kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan kehidupan kami dalam tanganmu Tuhan Haleluya Amin Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Demikian renungan kita pada pagi hari ini Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian Selamat pagi hari ini 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 Selamat pagi hari ini